Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak Gak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain Kalau adab, itu nilai kemuliaan Nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan Belajar, kemudian membentuk peradaban Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban Itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir Peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab Dan bisa membangun peradaban Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak Disiplin, ngantri, ngantri betul pak Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri Oh ketahuan antum, gak beradab Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal Gak bisa untuk ngobrol kanan-kiri itu Di sebagian eskalator, di persempit cuma satu jarak Satu aja jaraknya, satu orang aja Ya, itu Adab Disiplin ada Selandia baru, bagus-bagus Disiplin Ya, jujur Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang Terus saya lihat teman-teman Ada emas Emas betulan, bukan mas Yono, mas Arief Emas betulan, anting gitu ya Anting, emas Disimpan di satu tempat Di pinggir jalan Ya, di dekat portal itu Saya tanya ini Apa yang ada yang ambil Saya tahu sebetulnya Karena tiap tahun kita kunjungkan ke sana Ke masjid kita di sana Ketika, Masya Allah Disini Kalau ada barang apapun Ditemukan di jalan Tidak ada yang berani ngambil Kalau dia di jalan tempat orang lewat Akan dipindahkan ke pinggir Supaya tidak rusak Tidak terkena injakan orang dan sebagainya Dan mudah orang menemukannya Kalau dia nyusur kemana, kemana, kemana Cari ke pinggirnya Kalau kemungkinan dia bisa nyampeikan Dia cari petugas kepolisian terdekat Dia sampeikan Supaya dicarikan siapa pemiliknya Kalau bisa diantarkan, diantarkan Itu adab namanya Adab Kalau Anda ingin mendapatkan adab Ya, ukurannya tidak hanya negeri muslim Non muslim pun bisa mendapatkan itu Tapi ahlak beda Ahlak itu nilai kemuliaan Yang dihasilkan dari proses ibadah Kepada Allah Makanya ada orang beradab Tapi belum tentu berahwah Nilai kemuliaan Yang dihasilkan dari ibadah Dan itu fitrah kehidupan Makanya kehidupan kita saat diciptakan Ya, prosesnya disebut Kholak Ikhra Ikhra Bismi Rabbika Ladi Kholak Proses penciptanya Yang menciptakan disebut Kholik Quran surah ke Tadi Quran surah 96 ayat 1 Sekarang Quran surah 15 ayat 28 Wa idhqala rabbuka lil malaikati Inni khalik Inni khalikum basara Di proses penciptanya disebut Kholak Penciptanya disebut Kholik Makanya Allah disebut Kholik Kita makhluk Makhluk Bentuknya bisa jin Bisa manusia Bisa hewan Makanya saat disebutkan jin dan manusia Menggunakan kholak Wa ma kholaktul jinna wal Karakter itu Ya Karakter kemanusiaan kita Fitrah kita hidup Kalau ingin memulia Maka diharuskan ibadah Liyah mudun ibadah Supaya apa? Mendapatkan akhlak Akhlak Senapas dengan kholuk Kalau sudah terkumpul pada diri kita Berubah jadi kholuk Itu yang disebut Surat Al-Qalam Ketika memuji Nabi SAW Wa innaka la'ala Kholuk Bagaimana Nabi Mendapatkan kholuk Ibadah Dengan meningkatkan takwa Kepada Allah SWT Makanya diminta kita sholat Diminta kita puasa Baca Al-Quran Supaya punya akhlak Apa diantara akhlak itu Nilai kemuliaannya Maaf Bukan sekedar disiplin Bukan sekedar jujur Lebih tinggi daripada itu Bagaimana meninggalkan semua Yang tidak baik Khomer tidak baik Zina tidak baik Hati-hati Zina gak bagus Khomer tak bagus Siapapun di muka bumi Mohon maaf Sekalipun pelakunya Pasti akan menolak zina Pezina dengan pezina Menikah Yang satu selingkuh Dengan yang lain Pasti Dia akan katakan Kamu selingkuh Padahal dia zina juga Silahkan cek Mabuk sama Khomer Makanya dalam Islam Khomer dilarang Karena itu ketika anda sholat Tujuannya apa Membentuk akhlak Apa diantaranya Quran surah ke-29 Ayat 45 Fahsyah itu perilaku buruk dari syahwat Ya Pornografi Pornoksi Zina LGBT Transgender Macam-macam Itu faksa Mungkar Keburukan yang diingkari oleh hati Sumbernya Nafsu perut dan akar Membunuh Merampok Korupsi Ya Berbusta Kolusi Macam-macam Mungkar Ini sifatnya akhlak Makanya mohon maaf Kalau anda katakan Orang Jepang berakhlak Orang Selandia baru berakhlak Itu anda kurang pengetahuan Beradab betul Berakhlak belum tentu Karena disana disiplin Tapi mabuk jalan terus Zina biasa Itu bukan akhlak Itu adab Itu adab Jadi kita mesti bedakan Mana adab Mana akhlak Itu berbeda Karena itu orang ibadah Kalau benar ibadahnya Pasti berakhlak Jelas Kalau orang belajar Mungkin beradab Tapi belum tentu dia berakhlak